Pemirsa penetapan tersangka kasus pelecehan yang terhadap pemuda difabel tanpa tangan di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat memunculkan pro-kontra di publik akibat keterbatasan fisik yang dimiliki tersangka. Ahli psikologi forensik mengingatkan bahwa aksi jahat bisa dilakukan siapapun termasuk oleh penyandang disabilitas. Dan inilah top review. Saya hormat Bapak Presiden Prabowo, yang terhormat, benar-benar saya hormati Pak. Saya memohon Pak Presiden bantu kasih saya ini yang dituduhkan saya memperkosa kekerasan seksual. Bagaimana saya melakukan hal begitu kejiga itu sedangkan saya tidak punya tangan Pak Prabowo. Tangisan I alias A, pemuda difabel pecah, Usai Pol dan Nusa Tenggara Barat menetapkannya sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi berinisial MA. I alias A mengatakan belum bisa menerima dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Sebab dengan keterbatasan fisik dan tidak memiliki tangan, ia mengaku tidak mungkin melakukan pelecehan seksual terhadap korban MA. Sebab selama ini untuk membuka dan mengenakan pakaian saja, I alias A mengungkapkan masih dibantu oleh ibunya. Sementara itu pendamping korban dugaan pelecehan seksual oleh pemuda difabel tanpa tangan I alias A menjelaskan, korban MA sebenarnya sempat menolak dan melawan saat tersangka melecehkannya di sebuah homestay di kota Mataram. Namun tersangka I alias A mengajam korban akan membuka haidnya. Pelaku ada geser menolak dan segala macam dan ingin berteriak, tetapi pelaku melakukan intimidasi kepada korban. Intimidasi seperti apa? Bila, apabila kamu berteriak maka akan didengar oleh di luar kamar. Kalau didengar oleh orang yang di luar kamar maka kita akan dinikahkan. Karena intimidasi seperti itu korban merasa takut dan merasa biar. Tersangka I alias A sudah berdali dengan keterbatasan fisiknya. Tapi nyatanya, korban pelecehan seksual pemuda difabel tanpa tangan ini disebut, Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Nusa Tenggara Barat dilaporkan mencapai 13 orang. Dari 13 korban itu, 3 di antaranya adalah anak-anak. Total 13. Total kalau dilihat dari dengan korban yang sudah ada, ditambah dengan informasi yang di masyarakat itu total ada 13. Yang 13 itu 3 itu anak-anak, yang 10nya itu dewasa. Nah ini kerjasama kita karena ini laporannya masuk KDD, kerjasama kita untuk yang anak-anak ke Lembaga Perlindungan Anak, UPTDPPA. Sedangkan untuk yang dewasa itu masuk ke pendamping korban yang dari beberapa lembaga yang sudah ada. Polda NTB pun menegaskan tidak sembarangan menetapkan status tersangka kepada pemuda difabel tanpa tangan I alias A. Menurut direskrimum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat penetapan tersangka terhadap I alias A dilakukan berdasarkan sedikitnya dua alat bukti, yakni pakaian korban serta hasil visur. Karenanya polisi pun menjadikan I alias A sebagai tahanan rumah dan kasus pelecehan seksualnya akan segera dilimpahkan kekejaksaan. Akan tetapi, prosesnya melalui proses jaga panjang, melalui proses penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti, meminta keterangan ahli. Setelah itu memang penyidik sudah meyakini ada usul pidana di sana, barulah dinaikkan ke penyidikan. Ini ada tahapannya, di mana laporan ini dilaporkan pada tanggal LP-nya ke-7 Oktober. Kalau kita tetapkan kemarin, seminggu yang lalu sebagai tersangka ini sudah ada berbagai macam proses yang kita lalui. Dan pendampingan terkait dengan Komisi Disabilitas Daerah, Ipsijot kita lakukan. Jadi, itu yang pertama kami sampaikan. Yang selanjutnya, perlu dipahami teman-teman sekalian, bahwa Polda NTB, ini perlu disampaikan, sudah berupaya untuk memperhatikan bagaimana terhadap disabilitas, baik itu sebagai korban, kita membuat MOU. MOU dengan Polda NTB, ini ada MOU-nya, di mana kita, Polda NTB itu memperhatikan terhadap disabilitas yang ada. Keterbatasan fisik yang dimiliki pemuda defable I alias A memang membuat publik ragu. Benarkah pria tersebut bisa melecehkan belasan perempuan? Keraguan itu dijawab oleh ahli psikologi forensik Reza Indragiri, yang menyatakan I alias A tetap bisa berbuat jahat dengan menerapkan siasap psikologis. Reza mengatakan I alias A justru bisa menggunakan keterbatasan fisiknya sebagai alat untuk mengelabui korban. Sehingga muncul pertanyaan bagaimana mungkin penyandang disabilitas bisa melakukan kekerasan seksual, bisa memaksa korbannya. Karena itu kita perlu keinsapan bersama untuk meleruskan persepsi tentang apa itu kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual alih-alih berfokus pada aktivitas fisik yang sifatnya menyakiti korban secara seksual. Sesungguhnya esensi atau intisari dari kekerasan seksual adalah pada sikap batin. Ada pada kondisi mental seseorang, yaitu bagaimana seseorang memiliki kemampuan yang dahsyat untuk mempersuasi, untuk mengintimidasi, atau untuk mengimingi target, sehingga target mau melakukan perbuatan seksual sebagaimana yang diinginkan oleh sepelaku. Walaupun sesungguhnya si target tidak ingin melakukan itu. Jadi ketika ada satu pihak yang menginginkan adanya aktivitas seksual, sementara pihak raya yang tidak menginginkan aktivitas seksual, maka ini disebut sebagai sebuah aktivitas seksual yang non-konsensual. Tidak disertai dengan persetujuan kedua belah pihak. Sah sudah, ini merupakan kekerasan seksual. Dengan demikian, siapapun yang memiliki kecakapan berpikir untuk kemudian menerapkan siasat-siasat psikologis terhadap target, agar sekali lagi target mau melakukan sebuah aktivitas seksual, maka itu merupakan aktivitas jahat yang bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh penyandang disabilitas sekalipun. Pertanyaan induknya adalah, ini disabilitas jenis apa? Kalau kita bicara disabilitas jenis tunagrahita, yaitu ketidakcakapan berpikir, interaktualitasnya rendah, kemampuan berpikirnya kacau dan sejenisnya, maka masuk akal bahwa ada penyandang disabilitas jenis tunagrahita yang memang tidak bisa menerapkan siasat psikologis untuk menaklukkan targetnya. Tapi kalau kita bicara tentang disabilitas jenis lain, anggaplah tunadaksa, yaitu orang-orang dengan bagian tubuh yang tidak lengkap, betapapun bagian tubuhnya tidak lengkap, kakinya kah itu, tangannya kah itu, atau lainnya, tapi ketika interaktualitasnya, ketika proses berpikirnya, dia punya kecakapan untuk menerapkan siasat psikologis, maka memungkinkan bagi dia untuk menaklukkan targetnya. Sehingga tadi saya katakan, ketika target berhasil ditaklukkan lewat siasat psikologis itu, baik berupa ancaman, intimidasi, maupun berupa iming-iming atau grooming behavior, maka target akan bisa memaksa korban untuk melakukan apa yang dia inginkan. Kendhati, memang korban menjadi tanda patik lebih aktif untuk melakukan aktivitas seksual tersebut. Kendhati, kata aktif itu jangan dianggap sebagai korban berinisiatif, tapi korban aktif melakukan sebuah aktivitas seksual karena berada di bawah pengaruh siasat psikologis, baik berupa ancaman, atau intimidasi, maupun iming-iming atau grooming behavior dari pelakunya. Kebenaran akan tudingan pelecehan seksual terhadap belasan perempuan yang dilakukan pemuda di Fabel tanpa tangan I alias A nantinya bakal terjawab di persidangan, di meja hijau. Alat bukti dan keterangan saksi yang diperoleh Polda NTB akan diuji. Selanjutnya, Majelis Hakim akan memutuskan apakah I alias A terbukti bersalah atau tidak.